Intro Jadi informasinya begini Itu kan dari PLN itu kan sudah kita ketahui bersama ya Bahwa PLN itu ada beberapa organisasi Yang pertama ada PLN distribusi, ada PLN unit transmisi, ada PLN unit proyek pembangunan Nah kebetulan untuk yang di pembangunan kabel tanah SKT 150 Cafe Jalur Surabaya Bangkalan itu Dikerjakan oleh teman-teman kita yang berada di unit induk proyek Unit induk proyek itu tempat alamatnya ada di Jalan Ketikta Berdasarkan komunikasi kami dengan teman-teman KUIP Itu memang rencananya akan dilaksanakan penggelaran kapel SKT 150 Jalur 3 namanya kita punya sebenarnya di jembatan itu ada jalur 1 dan 2 Nah rencana tahun ini ada penambahan kapasitas Dengan menambah 2 sisi sirkuit itu, 2 jalur lah Nah yang pertama tahun ini jalur sirkuit 3 Nanti gabung dengan jalur sirkuit 1 yang berada di jembatan di bawah jalur R2 Nah rencananya memang yang telah disampaikan kepada saya Itu rencana akan dilaksanakan penggelaran kapel Jadi penggelaran kapel itu dimulainya dari Surabaya ke Bangkalan di jalur sebelah kiri Di bawah jalur R2 Nanti akan dibongkar itu rencananya oleh teman-teman KUIP Tentunya mereka sudah berkoordinasi dengan pengelola jembatan Suramadi Dengan korek Jembarah dan korek Bangkalan Rencana memang akan dilaksanakan pengalihan Pengalihan R2 ke jalur lambat R4 Dan akan mungkin akan dilaksanakan hari Kamis ya tanggal 14 Nah pengerjaan untuk jalur 3 tadi Rencanakan akhir 31 Januari 2023 Jadi gak sampai setahun ya Beban Madura total untuk beban putih itu rata-rata di atas 300 Kapasitas yang terpasang sekarang itu Memang cukup sekitar antara kurang lebih Bebannya itu kan 250-200 kalau malam ya Nah kita punya perencanaan Karena pertumbuhan ekonomi di Madura cukup bagus Cukup tinggi Jadi artinya suplai demand kita jaga Bahwa kapasitas harus perlu kita tambah Supaya pertama Memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Madura Dan untuk menjaga keandalan Itu yang pentingnya Karena kita tidak ingin lagi Kejadian-kejadian yang lampau Seperti yang kemarin itu kan Artinya berdampak pada pemadaman kudid Tapi ini upaya kita untuk menjaga isi Menjaga keandalan suplai Pulau Madura Mekanismenya itu dalam 6 bulan itu adalah penggelaran kabel Tidak ada pemadaman kudid Nanti pada saat selesai tergelarnya kabel Baru kita nanti ada cut off Ada cut off itu paling cut off mungkin Beberapa hari saja Jadi tidak ada pemadaman kudid Tetap aliran isi masih ada di situ Harapan kita keandalan di Pulau Madura Lebih handal lagi Dan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga Itu merencanakan Bahwa di tahun ini itu Yang tahun 2022 itu Adalah memasang Menggelar sirkuit 3 Menambah jalur dulu Tadi bertahap ya Bertahap Jalur 3 itu kita selesaikan dulu Mereka akan menyelesaikan Jalur yang Surabaya Bangkalan Itu diselesaikan tahun ini Tahun ini berakhir kira-kira Tadi dibagi 1 Januari 2023 Nah Rencana untuk yang Di jalur bangkalan Surabaya Kami nanti mungkin Teman-teman UIP akan menginformasikan lebih lanjut Ya tapi Sesuai dengan perencanaan memang Akan direncanakan di tahun 2023 itu Ya mungkin waktunya sama ya Karena bulan itu Bulan kabel dari Bangkalan ke Surabaya Mekanismenya sama Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar Klik suka Dan berlangganan Thanks for watching Don't forget to comment Like and subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton